selamat menikmati ilmu yang bermanfaat dan anak soleha sedangkan dari penjara-penjara dari ustaz ulang bubalik kadang-kadang yang diambil ada yang enak-enak aja kadang amal syariah bangun masjidnya makmur dapat bahala terus anak yang soleh ngasih sodako atau infak orang tuanya yang tidak meninggal masih mendapat keantaran itu bagaimana kalau memang itu benar apakah tidak bertentangan dengan bahwa manusia memperoleh apa yang dia usahakan sekian dulu pak atas jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya aja yang menjelaskan itu selama majid masih dipakai ganjarannya di kirim terus kalau punya anak soleh, kalau anaknya sedekah anaknya berbuat baik orang tuanya juga ikut dapat ganjarannya itu saya belum tahu itu sebab manamilah soleh paling nasihi apalagi orang tuanya sudah mati orang tuanya sudah hidup dia tidak bisa kalau dia dapat pahala karena anaknya tadi anaknya soleh apalagi sekarang ini banyak anak soleh bukan didikan orang tua malah orang tua kalau kadang-kadang anaknya menjadi anak soleh tidak boleh seperti anak mau ngaji tadi orang tuanya malah tidak boleh padahal tanpa ngerti koran tidak mungkin jadi anak soleh dia tetap ngaji nanti akhirnya jadi anak yang soleh bukan didikan orang tuanya orang tuanya malah melarang jadi anak soleh itu itu kan nah maka hadis itu maksudnya tidak menghilangkan tidak bertentangan dengan anak koran orang berbuat baik ya untuk disendiri berbuat saat berdosa untuk dirinya sendiri ya ganjaran itu ya diperoleh siapa yang berbuat sama mal jariah katanya orang kalau sudah mati kalau dia membuat masjid selama masjidnya masih dipakai pahalanya tetap mengalir terus terus saya keterangan semacam itu itu dalilnya diambil dari mana saya belum tahu kalau betul hitung-hitungan seperti itu ya wong gawe masjid mesti milih bagian fondasi jadi urunan ya saya mau tapi saya milih fondasinya ya jangan dipakai untuk genteng nanti kalau genteng pecah wah ganjarannya gempil apalagi diganti sirap apa begitu apa begitu dan yang fondasi gantinya ganti fondasi kan pakai terus akhirnya dorah gelem tidak mau bikin masjid untuk lain fondasi tidak mau kalau semua tidak mau jadinya tidak jadi masjid jadi fondasi nanti fondasi yang besar pahalanya tidak pernah putus itu guru mesti masuk surga semua nah guru itu mati dulu ngajari sholat baca fatihkah selama masih ada orang sholat berarti diamalki adanya saya jadi guru ngajari muridku fatihkah seumuridku seumuridku jadi gurunya ngajari muridnya fatihkah ngajari anaknya ngajari anaknya fatihkah aku anjarnya milih terus kan benda ini mati dosanya orang yang keterangan dosanya milih terus kan masing-masing diterangkan ganjaran dosa aku nanti tertutup dengan pahala yang mengalir terus tanpa begitu keterangan yang begitu itu saya belum bisa menemukan dalilnya apalagi demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh